Halo semua, jumpa lagi dengan bulan di channel Orang Laundry. Sebelum kita lanjutkan, silahkan untuk like, subscribe, dan tekan notifikasi lonceng supaya kalian selalu mendapatkan update berita terbaru dari kami. Di video kali ini, saya akan share bagaimana cara packing menggunakan plastik sablon. Jadi plastik ilauan biasa, tetapi yang di sablon ya. Kita akan praktekkan saja, pertama-tama kita semprot dulu. Cara semprotnya seperti ini, cukup satu kali saja setiap pakaian. Kalau terlalu tinggi, kita angkat dulu, kita bagi dua supaya semprotnya tetap bisa merata. Seperti ini, setelah selesai, kita tata kembali, kita rapikan. Jadi kunci untuk mendapatkan packingan yang rapi itu berawal dari setrikaannya. Jadi saat menyetrika juga kita harus perhatikan bahwa pakaian harus tertata secara rata. Jadi jangan ada yang lebar, jangan ada yang kecil, itu akan menyulitkan pada saat packing. Selain menyulitkan juga tidak akan rapi nantinya. Setelah itu kita packing dengan cara dari bagian belakang. Oh, plastik yang kita gunakan dulu, ini plastik yang kita gunakan. Plastik sablon seperti ini dengan lebar. Dengan lebar 40 cm. 40 cm tetapi ini plastiknya tanpa lipatan ya. Jadi benar-benar plastik lurus 40 cm seperti ini. Ini bisa untuk packing pakaian kiloan sekitar 3, 3,5 kg, 3,4 kg, seperti itu. Kita coba aja. Packingnya dari bagian belakang. Jadi seperti ini, kita packing dari bagian belakang. Kita masukkan sedikit demi sedikit. Seperti ini, kemudian kita tarik. Kita tata kembali supaya kemastikan tidak ada pakaian yang terlipat. Kita tata, kita atur kembali. Kemudian kita masukkan silika gel untuk menyerap kelembaban pakaian. Seperti ini, jangan lupa juga untuk menyemprot pewangi sekali lagi. Supaya pada saat pelanggan membuka pakaian, nanti harunnya tetap semerbak. Ya, kita langsung packing aja dengan cara seperti ini. Kita gulung. Kita kunci bagian tengahnya. Kemudian bagian samping. Jangan lupa untuk arah solasinya, jangan sampai mengarah ke sini ya. Jadi solasinya mengarah ke sini supaya dia tidak mudah sobek. Kalau solasinya sedemikian, maka akan mudah sobek nantinya. Kemudian kita putar, kita atur, kita tata yang kita solasi bagian belakangnya ke arah belakang. Supaya nanti tampak depannya akan tetap rapi. Jadi kita solasi dengan bantuan mistar supaya dia bagus bentuknya nanti. Kalau yang sudah mahir tentu saja tidak ya. Nah, ini saya sampaikan bagi pemula yang masih belajar bisa menggunakan bantuan penggaris supaya bentuk packingannya nanti akan rapi. Ya, depannya akan rapi seperti ini tanpa ada dipasangnya. Kemudian pembagian depan. Kita berdirikan dulu. Kita menggunakan bantuan penggaris seperti ini supaya dia rapi. Bagi yang sudah mahir tentu saja boleh di skip ya, tidak menggunakan penggaris. Terima kasih telah menonton! Seperti ini untuk penampakan packingan menggunakan plastik sablon. Kemudian depannya kita tempel nota pelanggan. Di bagian ini, di bagian yang rapi ya. Jadi di bagian belakangnya yang rapi, yang tidak ada lipatan kita tempel supaya nanti kalau ditata dirak akan terlihat lebih rapi. Oke, demikian proses packing kilauan di Oren Laundry, Semarang. Sekian dulu video dari kami. Semoga bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Atau jika ada masukan kira-kira tutorial apa yang akan kami buat selanjutnya, silakan bisa beri masukan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa lagi di video kami yang lainnya. See you and bye-bye!